Intro Komisi 7 DPRR mempertanyakan masih belum adanya pembayaran atas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia Padahal pemerintah telah mengumumkan tercapai kesepakatan divestasi saham tersebut Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM Dan Direksi PT Inalum di Gedung Nusantara 1 DPRR Jakarta mengatakan Jika pembayaran belum dilakukan 1 rupiah pun tidak melutup kemungkinan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport Indonesia akan batal Komisi 7 DPRR meminta pemerintah melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait Agar divestasi tersebut menguntungkan bangsa Indonesia Kita tadi terkejut tuh teman-teman semua bahwa ternyata masih 0 pembayaran atas kesepakatan itu gitu loh Jadi belum dikuasai saham kita itu yang dari dulu hingga sekarang hari ini baru yang 9,36% itu gitu Ya ini kan satu jadi ya teman-teman tadi ada juga yang tak tahu Kalau saya sih tahu ya ini kebohongan publik kata teman-teman Anggota Komisi 7 DPRR Fadel Muhammad menilai kesepakatan divestasi 51% saham Freeport Indonesia belum pasti dan belum final Pemerintah diminta berhati-hati dan tidak memaksakan mengambil keputusan agar kedepannya tidak merugikan bangsa Indonesia Terkesan bahwa pengambil alihan saham Freeport ini adalah sesuatu yang belum final dan terkesan belum pasti sampai kapan waktunya Yang kedua kesan juga bahwa ini dipaksakan Zikri dan Temi TVR Parlemen melaporkan